Ya, diberikan fungsi kuadrat sebagai berikut. fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 8. Kita dapat menentukan nilai minimum atau nilai maksimum sebuah fungsi kuadrat yang tersaji seperti ini dengan sangat mudah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mempergunakan rumus langsung bahwa nilai maksimum atau nilai minimum sebuah fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan b kuadrat min 4ac per minus 4a. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan nilai maksimum atau nilai minimum itu? Artinya nilai fungsi yang paling rendah atau nilai fungsi kuadrat yang paling tinggi untuk fungsi yang disajikan. Nah, disini fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 8. Artinya, berapa pengganti x supaya nilai x-nya itu paling tinggi atau paling rendah. Atau sebaliknya, jika diberikan nilai x tertentu, maka akan didapatkan nilai fx yang paling besar atau paling rendah. Atau paling rendah, artinya nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, rumus yang digunakan adalah y sama dengan b kuadrat min 4ac per minus 4a. Nah, dari sini, itu kita akan dapatkan bahwa a-nya itu koefisien dari x kuadrat, yaitu ini. Ini a-nya ini. Tuh, jadi a-nya sama dengan 1. Kemudian, kemudian b-nya itu koefisien daripada x, yaitu 2. Kemudian, c-nya adalah konstantanya, yaitu minus 8. Nah, seperti begitu. Jadi, a-nya sama dengan 1, koefisien daripada x kuadrat. b-nya sama dengan 2, yaitu koefisien daripada x. Dan konstantanya adalah minus 8. Rumusnya, itu y sama dengan b kuadrat min 4ac per minus 4a. Sehingga kita sekarang hanya tinggal mensubstitusikan, memasukkan nilai a, nilai b, dan nilai c itu ke dalam rumus itu. Sehingga kita akan melanjutkan. Kita akan dapatkan bahwa y-nya itu adalah b. b-nya adalah 2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali a-nya 1, ini ya. Kemudian, c-nya minus 8. C-nya minus 8. Nah, ini supaya nggak keliru. Per minus 4 kali a. Minus 4 kali a. A-nya itu 1. Nah, tinggal kita melanjutkan ini. Ya. 2 kuadrat itu 4. Sini saja. 2 kuadrat itu 4. Kemudian ini. Minus 4 kali 1 adalah minus 4. Kali minus 8 adalah minus 30. Plus 30. 2. Ulangi. Minus 4 kali 1 adalah minus 4. Kali minus 8 adalah plus 32. Per minus 4 kali 1 itu minus 4. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini sama dengan 4 ditambah 32. 32 itu 36. 36 per minus 4. Nah, 36 per minus 4 sama dengan minus 9. Artinya apa ini artinya? Artinya adalah bahwa ini nilai minimum dari fungsi tersebut. Artinya, atau boleh juga dikatakan bahwa minus 9 ini adalah nilai yang paling rendah dari fungsi ini. Akan diganti berapapun X-nya, yang paling rendah akan didapat FX-nya itu minus 9. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana peragaannya dalam gambar? Ya. Dalam gambar. Ya. Kita geser dulu ini. Kita lihat gambarnya. Gambarnya seperti itu. Jadi, jika ini adalah gambar fungsi kuadratnya yang merah. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Kemudian, titik negatif 9 itu ada di sini. Ini grafiknya itu menghadap ke atas ya. Hiperbola. Hiperbola karena menghadap ke atas. Kemudian, karok parabola menghadap ke bawah. Ini hiperbola. Jadi, nilai minus 9 itu di sini. Jadi, kalau kita telusuri, misalnya dari sini ya. Terus ke bawah. Ini dari atas. Ke bawah terus, ke bawah terus, ke bawah terus. Begitu mencapai Y-nya sama dengan 9. Ini. Pada waktu Y-nya sama dengan minus 9. Maka dia, grafiknya itu akan balik ke atas. Ya, akan balik ke atas. Jadi, tidak akan terus ke bawah. Tapi, dia akan membalik pada titik yang Y-nya itu minus 9. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai minimum sebuah fungsi. Nilai minimum fungsi X kuadrat plus 2X minus 8. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa nilai minus 9 ini pada fungsi tersebut tidak ada yang akan lebih rendah lagi dari ini. Dan bisa dilihat diperagakan tadi pada grafik ini ya. Supaya agak kelihatan jelas. Agak digeser di tengah di sini. Jadi, kalau kita telusuri dari atas ke bawah, pas di titik minus 9 dia akan berbalik ke atas. Pada waktu Y-nya nilainya minus 9. Jadi, kita ulang sekali lagi. Inilah salah satu cara untuk menentukan nilai minimum sebuah fungsi. Apa ada cara lain? Ada. Ada cara lain dan ini salah satunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda semua hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.